Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian berjumpa lagi saat ini di Anwar Jihad pada kesempatan kali ini Anwar ingin sedikit berbagi untuk menanggapi komen-komen yang ada di saat Anwar mengupload ada yang menanyakan tentang cara pemupukan sekaligus berbandingan pada pemupukan dasar jadi ini teman-teman berdua-dua waktu yang baru gabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua adalah sukses dan bahagia amin dan langsung saja jadi dalam cara pemupukan dasar cara pemupukannya jadi Anwar jihad tahu gini caranya yang Anwar lakukan ini ini ada dua konsep yang pertama saat lahan tersebut sudah pernah dilakukan pencangkulan dan saat tanaman saat lahan tersebut belum saat sudah pernah dilakukan pencangkulan jadi prinsipnya sedikit berbeda teman-teman kalau tanaman yang kalau lahan yang sebelumnya dia itu sudah sudah sempat ditanami artinya dia sudah dilakukan pencangkulan untuk mengelolaan sebelumnya jadi ini kita tinggal pas berikutnya itu kita lakukan pencangkulan lagi tetap namun terlebih dahulu setelah kita buka misalnya tadi kan dikasih mursa setelah kita buka mursanya kita langsung memberinya yaitu kapur pertanian ataupun dolomit kapur dolomit yang kita berikan dan setelah kita berikan itu dengan dosis itu biasanya Anwar kasih kalau teman-teman ingin menanam tanaman cabai misalnya satu serat seribu batang maka cukup memberikan hanya dua karung saja dua karung ditakerlah sebagaimana bagusnya ya ditaburkan setelah habis buka plastik tadi sedangkan kalau memang lahan yang belum pernah sama sekali yang baru kita buka baru maka kita harus cangkul dulu separuh bisa cangkul separuh bisa langsung jadi tapi yang lebih efeknya separuh kita cangkul separuh jadi baru lalu selanjutnya baru kita kasih kapur pertaniannya nah gitu teman-teman dan selanjutnya setelah kita berikan tadi pemupukan kapur pertaniannya kalau lahan yang sudah pernah kita olah tadi maka kita tunggu sampai berapa waktu ini gunanya untuk supaya menteratalisasikan pH di tanah tadi agar optimal ini teman-teman jadi kita biarkan waktu sekitar lebih kurang 10 hari atau seminggu ini terlalu cepat juga jadi 10 hari teman-teman setelah itu lebih kurangnya sudah kena hujan jadi sudah maafkan dulu pH-nya sudah kalau sudah standar dulu antara 6,5 sampai 7 kemudian setelah itu baru kita melakukan pencangkulan pencangkulan disini dapat pencangkulan semuanya ini bisa ada dua opsi juga teman-teman teman-teman bisa lakukan opsinya separuh jadi dicangkul lagi dibalik dicacah lagi baru ada ini kemudian langsung dijadikan baru kemudian kita pupuk dasar jadi pupuk dasarnya disitu ini yang Anwar lah ya petani-petani yang model sedikit lah jadi yang biasanya Anwar berberikan itu gak banyak sih teman-teman hanya komposisi pupuk yaitu NPK KCL dan TSP hanya tiga ini aja NPK KCL dan TSP ini Anwar Anwar gak menggunakan Orea ataupun yang lain sebagainya tidak jadi komposisinya ini untuk tanaman seribu batang teman-teman dalam menanam seribu batang Anwar hanya memakai NPK itu sekitar dua puluh kilo itu NPK NPK cuma dua puluh kilo lalu selanjutnya Anwar gunakan TSP tiga puluh kilo dan KCL dua puluh kilo jadi perbandingannya dua banding tiga baring dua itu kita tabur ke atas bandingan kalau tadi bandingan yang kita buat tadi separuh jadi dulu maka kita kita tabur baru kemudian langsung kita cacang cacang lagi sampai kita jadikan lagi kita jadikan kebutuhan asli baru kita tinggal tunggu sampai hujan jadi setelah hujan sudah tanah sudah basah sudah kenyang terhadap air lalu kita turun musah kembali sedangkan kalau untuk tadi tanaman yang tadi kita buat separuh jadi yang sudah jadi itu bisa kita buat teman-teman tapi dengan catatan gulutan yang kita buat itu agak contoh ke dalam artinya kita taruhkan tadi kita langsung sudah jadi baru kita taburkan pokok dasar gitu kan kalau pokok dasar baru kita tutup musah jadi prinsipnya itu kita sedikit agak cung gunanya apa teman-teman kalau kita buat seperti agak muncul seperti ini gulutan geger pelut kalau apanya anwar bisa bilangnya itu nanti akan ketika kita pokok dasar awalnya gak bagus awalnya bagus namun setelah nanti turun hujan maka inilah yang gak optimal bisa jadi setelah tadi kita buat seperti ini yang sudah kita pupuk dasarkan di atas tadi pupuk tadi pupuk kimia tadi maka kemudian akan kena hujan kena hujan lalu dia akan melibat ke samping jadi akan sia-sia kan yang bisa-bisa kalau mau buat langsung soal jani bisa tapi anwar dibesarkan untuk kita buat lebih separuh jadi jadi apapun bentuk gulutannya sudah siap buat separuh jadi kita ketebarkan pupuk setelah kita tebarkan pupuk baru selanjutnya kita cacah lagi cacah baru kita buat jadi jadi gak terlalu banyak anwar gunakan untuk pumpukan dasar dan anwar juga pumpukan gunakan pupuk kandang pupuk kandang ini kemarin anwar gunakan tai kambing itu hanya pakai ini tanaman anwar 5000 batang anwar hanya pakai 6 karung cuma 6 karung itu pun beli kemarin itu 1 karung cuma 10 ribu jadi teman-teman bisa ini bisa ditanyakan bisa dicontoh kalau mau contohnya dan kemudian disitu tapi tanah yang masih belum pernah diolak tadi sama kita canggul baru kabur dolomit setelah kabur dolomit biarkan tunggu hujan dulu tunggu jarak 10 hari baru kemudian tabelkan pupuk pupukan dasar dan dosis jangan baru bilang tadi jadi dosisnya sekali lagi menulang 2 banding 3 banding 2 yaitu NPK nya 20 kg kemudian PSP nya 30 kg dan KCL nya 20 kg jadi itu teman-teman oke sekian dulu teman-teman dan kurang-kurang maaf kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar dengan kurang-kurang maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati